Yang pemirsa seiring kemarau panjang yang melanda, musibah kebakaran rumah masih mengancam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sini pagi, satu unit rumah milik Farida warga RT06, Desa Pembengis Kecamatan Beram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ludes, di Lahap, Sejago Merah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian, musibah kebakaran yang menimpa satu rumah milik Farida warga RT06, Desa Pembengis Kecamatan Beram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, awalnya diketahui oleh tetangga korban. Di mana tetangga korban melihat kepulan asap yang keluar dari rumah dan terdapat kobaran api yang telah membesar. Kapolres Tanjung Barat AKBP ADG Sinaga melalui Kapolsek Tungkal Ilir Ibtu Sumarno Berutu mengatakan kebakaran terjadi pada Senin sekira pukul 8 pagi. Pemadaman dilakukan oleh petugas dinas pemadam dan penyelamatan dibantu oleh masyarakat sekitar. Api berhasil dipadamkan sekira 40 menit setelah kejadian dengan dugaan sementara akibat korsleting listrik. Ibtu Sumarno Berutu mengatakan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun harta benda milik korban Ludes dilahap si jago merah. Pemadaman dilakukan oleh petugas dinas pemadam dan penyelamatan dibantu oleh masyarakat. Pemadaman dilakukan oleh petugas dinas pemadam dan penyelamatan dibantu oleh masyarakat. Yang bersama saya menyampaikan untuk alat-alat kompor dapur tidak didukkan, cuman diduga awal itu adalah dana harus pendek. Sementara itu Farida, sang pemilik rumah mengatakan dampak musibah tersebut menyebabkan sejumlah dokumen penting dan harta milik korban ikut terbakar. Dengan kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Surya Kurniawan, Jack TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!